Bunga ini memiliki makna kita selamanya dan menunjukkan simbol komitmen dan ikatan abadi. Concok nih, untuk mama dan papa kita. Hai kids, siapa nih yang mama atau papa suka merawat bunga di taman rumah kita? Taukah kids, bunga memiliki makna simbolis bagi budaya di seluruh dunia. Ilmu yang mempelajari makna bunga disebut floriografi. Setiap bunga dan warna mempunyai emosi atau karakteristik yang berbeda. Ternyata ada juga kode-kode tertentu yang mencirikan makna bunga. Nah, apa saja ya jenis bunga yang indah dan memiliki makna yang mendalam? Yuk kita cari tahu! Peony Berdasarkan veranda, ada beberapa bunga yang memiliki makna yang mendalam. Salah satunya bunga peony. Peony terkenal sebagai pertanda musim semi yang mengembirakan. Sementara pada legenda kuno, bunga ini memiliki arti malu, kasih sayang, dan keindahan dalam segala bentuk. Dahlia Dahlia merupakan bunga asli Meksiko Tengah. Bunga ini populer karena warna, bentuk, dan ukurannya yang sangat banyak. Bunga ini memiliki makna kita selamanya dan menunjukkan simbol komitmen dan ikatan abadi. Concok nih, untuk mama dan papa kita. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Carnation Bunga yang satu ini cocok kita berikan pada diri kita sendiri nih kids. Bunga ini terkenal dengan nama bunga bakung yang mekar pada musim semi. Nama bunga ini diambil dari nama dewa Yunani Narcissus. Dan melambangkan cinta diri sendiri. Pansi Masyarakat yang hidup saat era Victoria menggunakan bunga pansi yang menawan untuk pacaran rahasia. Sebuah karangan bunga kecil dari bunga berwarna-warni ini memiliki makna aku sudah memikirkanmu. Kepada penerimanya. Bisa kita berikan kepada sahabat kita juga loh kids. Morning Glory Bunga ini memiliki bentuk unik seperti terompet dan memiliki makna harapan yang padam. Uniknya bunga ini hanya mekar saat pagi hari. Wanita pada zaman Victoria memberikannya kepada pelamar sebagai tanda bahwa mereka telah memilih orang lain. Lily of the Valley Bunga ini populer karena aroma yang sedap dan lembut berbentuk lonceng. Bunga ini terkenal di seluruh dunia sebagai simbol abadi perdamaian dan mewakili kembalinya kebahagiaan. Geranium Bunga ini bisa kita tanam dalam pot atau keranjang gantung atau sebagai bunga potong dalam karangan bunga. Ketika kita mempersembahkan geranium kepada orang yang kita sayang itu memiliki arti kamu pilihanku. Tulip Bunga ini sering kita anggap sebagai penyataan kasih sayang. Bunga ini populer karena warnanya yang jenuh dan pola yang bervariasi. Tulip telah menelitasi dunia dari asalnya di Asia Tengah hingga Persia pada abad ke-15 hingga ke Belanda yang sedang mengalami masa kejayaan kala itu. Camellia Bunga ini kita sukai karena kelopaknya berbentuk indah dan daunnya yang hijau. Varietas warna Camellia putih menunjukkan kecantikan yang sempurna. Hydragea Hydragea merupakan bunga yang berbentuk seperti pompom yang mekar mencolok dalam warna beragam mulai dari putih dan biru hingga ungu dan merah muda. Taukah kids bunga ini ternyata menandakan kesombongan. Wah jangan kita berikan kepada orang lain ya kids. Nah itulah 10 bunga yang memiliki makna yang mendalam. Bunga mana yang sering kids lihat? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Bye bye! Sub indo by broth3rmax